Berapa banyak diantara kaum muslimin, kita bicara lingkup di Indonesia saja Mereka masih belum memahami kalau agama yang sedang dianud ini Bukan agama orang Arab, bukan agama suku tertentu Bukan agama yang hanya memiliki rasisme atau fanatisme pada tempat tertentu, waktu tertentu, pemimpin tertentu Tapi Islam yang sedang kita anud ini saudaraku, lintas negara, lintas suku, lintas ras Tidak ada lagi beda diantara orang Arab dan orang Ajam Nabi kita Muhammad SAW sudah menyebutkan dalam hadith yang sahih Bila mengatakan Tidak ada perbedaan antara turunan Arab dan orang-orang Ajam selain orang Arab kecuali dengan ketakwaan Agama yang kita anud saudaraku siiman adalah satu-satunya agama yang Allah ridhahi Dan Allah turunkan dari Adam AS sampai Muhammad AS adalah satu agama Islam Makna daripada firman Allah surah Al-Imran Ayat 19 yang berbunyi Sungguhnya agama yang diterima Risi Allah hanya Islam Bukan hanya agama yang dibawa oleh Muhammad SAW Tapi semua Nabi-Nabi punya agama Islam Semuanya satu rumpun Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadith Bukhari Perumpamaan saya dan Nabi-Nabi sebelum saya Ibarat seperti orang yang bersumber dari satu induk Artinya dakwanya sama Setiap Nabi yang datang akan menampilkan akan datang Nabi setelah saya Membawakan hukum atau agama yang sama Membawa hukum Membawa agama yang sama Islam Tapi yang berbeda adalah syariatnya Atau hukum-hukumnya Makanya hukum dalam Taurat berbeda dengan hukum dalam Injil Hukum dalam Al-Quran berbeda dengan hukum yang ada dalam Taurat dan Injil Setiap Rasul membawa syariat yang baru Tapi induk nama agama adalah Islam Siapapun yang menjadi pengikut Nabi Musa AS di zaman Musa AS Sebelum datangnya Isa AS Rasul yang datang setelah Musa Maka pada saat itu yang beriman kepada Musa Beriman kepada Allah Beriman kepada Taurat dikatakan Muslim Begitu pula yang setelah datangnya Isa AS Semua yang mengaku pada risalah Isa AS Semua yang mengakui Allah sebagai Tuhan Mengimani semua yang Isa bawa Termasuk mengimani Nabi-Nabi sebelumnya Dan juga Nabi yang akan datang setelahnya Nabi kita Muhammad SAW dikatakan Muslim Begitu pula kita sekarang mendapatkan peridikat Islam Saudara seiman Karena kita mengimani Allah Mengimani risalah Nabi Muhammad SAW Dan mengimani semua risalah Nabi-Nabi sebelumnya Dan kita tahu dalam rukun Islam ada iman kepada Allah Kepada malaikat kitab-kitab Rasul-Rasul Dan Allah menyebutkan dalam akhir Al-Baqarah Audhu Billahi minasyaitan rajim La nufarriku bayna ahadimin rusulih Kami tidak perintahkan untuk membeda-bedakan antara Rasul-Rasul Wajib kita imani Kalau ada di antara umat Muhammad SAW Yang mengatakan sekalang Musa bukan Nabi Maka dipastikan orang itu kafir Atau dia mengatakan Isa bukan Nabi Maka dia kafir Tetapi kita harus yakin Bahwasannya iman itu adalah penyempurnaan keyakinan terhadap Allah SWT Di antaranya adalah beriman kepada semua risalah Nabi dan Rasul Oleh karena itu peridikat Islam dilibatkan kepada kita Atau siapapun Dari Yahudi dan Nasrani yang kemudian syahadat Mengikrarkan risalah Nabi Muhammad SAW Dan mengikrarkan risalah Nabi-Nabi sebelumnya Maka dikatakan orang itu Muslim Saudara kursi iman Islam ini adalah agama yang agung Dan Nabi SAW sudah menjeluskan dalam hadis yang sahih Islam yang sedang kalian anut Pasti akan menang Dan tidak akan pernah terkalahkan Kalau seorang Muslim memahami tentang konsep agamanya ini Dari langit sampai cipta Allah datangnya Dan Nabi yang diutus kepada kita adalah penutup para Nabi dan Rasul Dan sementara Nabi-Nabi sebelumnya Adalah Nabi-Nabi yang diutus-usus untuk kaumnya Sebagaimana firman Allah SWT dalam satu ayat yang lain A'udhu billahi minasyaitan rajim wa ma'ar salnaka illa rahmatan dilalamin Kami gak utus kau yang Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta Perbedaan dasar antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi-Nabi sebelumnya Adalah beliau sebutkan sendiri dalam hadis yang sahih yang lainnya Beliau mengatakan Nabi-Nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW bisa hidup sezaman Tapi beda tempat dan syariat mereka masing-masing Seperti kita tahu Musa AS hidup sezaman dengan mertuanya sendiri Shu'aib Musa AS lokasi dakwanya adalah Mesir dan Falestin Sementara Shu'aib AS adalah Madian Berbeda jaraknya sekitar 1000 km Tapi dua Nabi yang hidup sezaman Bahkan mertua sama anak mantu Kita tahu Musa AS hidup sezaman dengan Khidir Yang berada di Asia kecil atau berada di Turki bagian Asia Dan mereka punya hukum tersendiri Masing-masing punya hukum dan lokasi dakwa Kita tahu Ibrahim AS sebelumnya Sezaman dengan keponakannya sendiri Nabi Lut Nabi Lut adalah anak daripada saudarinya Ibrahim AS Lokasi dakwa Ibrahim, Babylonia, Irak, Falestin dan juga Mekah Sementara Nabi Lut berada di Jordania Dan Jordania sama Falestin cuma perbatasan sebuah lembah saja Nabi-Nabi hidup sezaman Syariatnya ada jalan masing-masing Tapi induk namanya Islam Isa AS hidup sezaman dengan sepukunya sendiri Yahya Dan pamannya sendiri Zakaria AS Tapi mereka khusus untuk kaumnya saja Maka setiap Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW Dutus untuk kaumnya Jadi tidak benar orang-orang Nasrani Menyebarkan Nasrani ke Indonesia Atau ke negara-negara yang lain selain Bani Israel Karena Nabi Isa AS disebarkan atau ditutus untuk Bani Israel Sementara Muhammad SAW Nabi kita yang mulia Rasul dan kekasih kita semuanya Diutus untuk seluruh alam semesta Maka tidak ada suku lagi Tidak ada negara lagi Kecuali semuanya memang harus menganut agama Islam ini Dan kalau tidak Nabi SAW mengatakan Saya diperintahkan mendakwahi Sampai bahkan memerangi orang-orang Sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat Sampai jumpa di video selanjutnya